Bang, bikin list lagi dong budget Rp60 juta pake Zota Gaming RTX 4080 Super RAM Rp64 SSD 2x2TB Full Wide Prosesor menggunakan AMD Ryzen 9 9950X Granite AM5 Rp11.790.000 Ini adalah prosesor AMD Ryzen 9 yang paling mahal yang ada di COC komputer Harganya Rp11.000.000 Dan dia TDP-nya ada di angka 170W Dan memiliki 16 core 32 thread Motherboard-nya kita menggunakan Asus ROG Strix X670A Gaming Wifi Seharga Rp7.032.000 Karena dia request-nya warna putih Kita carikan motherboard yang warna putih juga RAM-nya kita kasih sekalian ke 128GB Jadi ini konfigurasinya nanti adalah 32GB x 4 Dan harganya untuk 64GB-nya itu Rp4.089.000 Jadi dikali 2 hasilnya adalah Rp8.178.000 Ini sudah warna putih ARGB juga di 6400MHz SSD-nya 2TB dari MSI Spatium NVMe Gen 4 Rp2.123.000 Ini juga dikali 2 Jadi Rp4.246.000 Untuk kecepatan bacanya MSI climb sampai di 7.300MB per detik Dan untuk tulisnya di 6.400MB per detik PSU-nya kita menggunakan NZXT C1000 Dengan sertifikasi Gold Ini sudah ATX 3.1 warna putih juga Tampilannya seperti ini Full modular Dan ini tentunya sudah cukup untuk meng-headle Zotac Gaming RTX 4080 Super Ini yang warna putih 16GB harganya hanya di Rp16.678.000 Untuk power input-nya dia menggunakan 1x12 VHPWR Dan untuk TDP-nya ada di 320W PSU yang direkomendasikan di sini adalah 750W Tapi di sini kita pakai yang 1000W Tentunya sudah cukup oke lah ya CPU cooler-nya menggunakan NZXT Kraken 360 RGB yang warna putih Ini harganya di Rp3.175.000 Semestinya ini sudah cukup oke untuk meng-handle Ryzen 9 Kemudian untuk casingnya ini sesuai selera Ini saya kasih dari NZXT H9 Flow yang warna putih juga Ini di Rp2.375.000 Penampakannya seperti ini ganteng banget Kaca, tempered gas depan dan samping Dan sudah free 4 buah fun Jadi kita tambahkan fun satu lagi Satu set lagi Tiga buah Dari Lian Li Unifun 12 cm Seharga Rp1.228.000 Dan ini tentunya sudah ARGB juga Jadi totalnya Untuk rakitan PC-nya Itu senilai Rp57.555.000 Udah oke banget Untuk digunakan kerja apapun Seperti itu Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton